Halo Hobi Explorers dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Hobi Explore. Pada video kali ini kita akan membahas topik tentang kripto. Kalian tentunya sudah tidak asing dengan kripto atau lebih lengkapnya kita kenal dengan cryptocurrency, atau mata uang digital. Belakangan ini, banyak orang yang berinvestasi di kripto. Lantas, apakah berinvestasi di kripto memang menjanjikan? Nah, di video ini kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk berlangganan video-video yang ada di channel Hobi Explore, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobi Explore. Oke, kembali ke pembahasan kita. Mata uang kripto adalah media barter yang hampir sama seperti mata uang fiat saat ini. Perbedaannya, kripto dirancang untuk tujuan pertukaran informasi secara digital. Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki keamanan yang tinggi dan sangat sulit untuk direkayasa. Alasannya, karena mata uang digital ini terdesentalisasi dan tidak terpusat serta menggunakan kriptografi untuk keamanannya. Selain itu, tidak ada otoritas pusat atau pihak manapun yang mengendalikan kripto ini, bahkan pemerintah sekalipun, meskipun pemerintah tetap menetapkan kebijakan-kebijakan untuk exchange atau media untuk jual-beli aset kripto. Lantas, apakah investasi di kripto karensi memang menjanjikan? Beberapa orang percaya bahwa dengan berinvestasi di kripto karensi bisa mendatangkan keuntungan yang banyak dengan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan saham. Akan tetapi, resiko juga menjadi salah satu pertimbangan dalam berinvestasi di kripto karensi, mengingat volatilitasnya yang tinggi. Harga kripto karensi bahkan dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, harga kripto karensi diprediksi masih akan terus naik karena jumlah suplainya yang terbatas. Keterbatasan suplai dari kripto karensi ini menjadi salah satu alasan mengapa investasi kripto karensi menjanjikan untuk mendapatkan cuan. Alasan lain adalah keamanan kripto karensi yang tinggi. Kripto karensi yang terdesentralisasi dan tidak terpusat menjadikannya sangat aman, ditambah lagi setiap transaksi kripto karensi terdapat tanda tangan kripto khusus untuk masing-masing blog, dikenal dengan istilah blockchain. Akan tetapi, selalu ingat bahwa dalam berinvestasi di kripto karensi, kita harus teliti dan melakukan riset terlebih dahulu tentang token kripto yang akan kita beli. Pastikan bahwa token yang kita beli, harganya bisa naik di masa yang akan datang. Salah satu token yang diprediksi masih akan terus naik adalah bitcoin dan ethereum. Tapi, masih banyak token-token kripto lainnya yang juga harganya berpeluang untuk naik. Jadi cukup sekian dulu video tentang alasan mengapa investasi kripto masih menjanjikan untuk saat ini. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobby Explore. Jangan lupa tinggalkan komentar dan saran kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!